Jika berbicara mengenai kisah mistis di Indonesia, tidak cukup rasanya kalau kita membahasnya hanya dalam waktu satu jam. Bahkan untuk waktu satu hari saja, masih belum bisa menceritakan semua kisah mistis di negeri yang memiliki keberagaman ini. Oleh karena itu, di episode kali ini kita akan membahas satu kisah mistis. Bisa juga disebut sebagai benda atau objek yang sampai saat ini masih dipertanyakan keasdiannya. Jika orang membahas ini, tentunya ada yang percaya dan ada juga yang tidak percaya. Jeng Lot Jeng Lot berupakan mahluk kecil dari budaya mitologi Indonesia. Jeng Lot ini memiliki tubuh yang kecil hanya sekitar 15 sampai 20 cm. Jeng Lot sendiri memiliki bentuk hampir menyerupai manusia. Hanya saja kulitnya keras dan berwarna lebih gelap. Wajahnya lebih mirip tengkorak, giginya bertaring mencuat dan memiliki rambut dan kuku yang panjang. Jeng Lot dipercaya tidak memiliki kekuatan jika tidak diberi ilmu hitam. Yang diketahui pasti, Jeng Lot memiliki fungsi melindungi tuannya. Selain itu, boneka kecil ini juga bisa membalas dendam kepada musuh tuannya. Bahkan dapat berfungsi sebagai jimat keberuntungan. Makhluk mitologi ini banyak ditemukan di Pulau Jawa dan juga di Sumatera. Kebanyakan yang menyimpan Jeng Lot merupakan para penggemar supranatural. Jeng Lot juga dipercaya sebagai manusia yang telah mengalami transformasi. Menjadi makhluk yang menyeramkan dan mengerikan. Ada juga yang percaya bahwa Jeng Lot memiliki bentuk menyerupai manusia asli dan tidak memakan nasi. Akan tetapi, Jeng Lot memakan darah. Lalu mitos ini pun menjadi banyak obrolan. Dan membuat misteri Jeng Lot semakin menarik untuk orang banyak. Sama fungsinya dengan babi ngepet. Jeng Lot yang dipercaya memiliki bentuk transformasi manusia. Juga menjadi makhluk yang menyeramkan dan berfungsi sebagai makhluk jadi-jadian. Dan di samping itu, ia juga difungsikan sebagai pengantar hal magis, guna-guna, dan teluh. Bahkan ada sebagian orang yang mempercaya Jeng Lot digunakan sebagai penarik benda pusaka dan harta karun yang terpendam di bumi. Konon proses pembuatan Jeng Lot melibatkan ritual khusus yang melibatkan bahan-bahan tertentu dan mantra. Ini salah satu alasan kenapa banyak orang percaya pada kekuatan Jeng Lot. Namun banyak juga yang tidak percaya. Ada yang mengatakan hal ini sebagai pembohongan publik. Karena praktek ini menuai banyak kontroversi. Membaso Jeng Lot tentunya ada satu pernyataan atau fakta mengenai Jeng Lot. Sebuah kelompok medis pernah melakukan penelitian mengenai Jeng Lot. Dokter Jaya Surya Atmaja dan tim pernah melakukan sesuatu penelitian terhadap Jeng Lot. Dan ditemukan beberapa fakta menarik yang dijelaskan oleh dokter Jaya Surya Atmaja ini. Pernyataan pertama, Jeng Lot didefinisikan bahwa tidak termaksud makhluk hidup. Itu disebabkan kena hasil ronsen yang dilakukan tim forensik rumah sakit Cipto Mangungkusumo. Serta menyatakan bahwa tidak ditemukan unsur tulang yang difungsikan sebagai penyanggah organ makhluk hidup. Ada juga dugaan tes DNA dilakukan bahwa ternyata Jeng Lot memiliki struktur DNA yang hampir mirip dengan manusia. Tetapi pernyataan itu tidak dapat dipastikan keasliannya. Karena sampel DNA yang diuji takutnya sudah terkontaminasi. Lalu Jeng Lot tidak dapat dinyatakan sebagai makhluk hidup karena ia tidak memiliki struktur tulang dan hasil ronsen yang dilakukan hanya terlihat rangka utuh dari kepala sampai dengan kaki. Selanjutnya selain tidak memiliki struktur tulang, ternyata Jeng Lot tidak memiliki jaringan kuku. Ini diungkap oleh tim forensik yang bertugas membeda Jeng Lot. Dan pernyataan terakhir menurut Medis, Jeng Lot benar-benar bukan jelmaan manusia. Pada umumnya manusia memiliki struktur seperti tulang, jantung, dan paru-paru. Hal itu tentunya sangat berbanding terbalik dengan Jeng Lot yang tidak memiliki struktur-struktur itu. Jika membahas tentang keberadaan Jeng Lot benar atau salah, tentunya tidak akan pernah habis untuk dibahas. Karena di internet sendiri sudah banyak sekali pernyataan mengenai Jeng Lot asli atau palsu. Jika Jeng Lot dinyatakan palsu, lantas mengapa ada sebagian kejadian buruk yang pernah dialami oleh beberapa orang pada beberapa kejadian. Di sini ada maling kebal. Kejadian ini ada di Kabupaten Bandung. Saat itu sempat beredar berita begal yang kebal di pukul 10 orang karena membawa Jeng Lot. Kejadian pada saat itu ia ingin mencuri angkot. Lalu saat warga mengetahui aksinya itu, ia dikeroyok oleh 10 warga. Akan tetapi pada saat itu ia tidak merasa kesakitan dan tubuhnya kebal. Setelah ditemukan di dalam tasnya, terdapat satu buah Jeng Lot, satu kertas bertulisan huruf Arab, dan ada golong. Polisi yang memeriksa kasus itu, menganggap kejadian ini merupakan salah satu hal mistis yang pernah terjadi. Ada kisah dari Surabaya, Jawa Timur. Kejadian ini dialami oleh seorang Sarpol PP. Pada saat itu ia sedang bertugas meraja di kawasan pantai Watu-Watu, Surabaya. Ia menemukan benda seperti mayat kering, berukuran mini, rambutnya panjang, hingga menyentuh kaki. Sri Purnomo merupakan Sarpol PP yang menemukan Jeng Lot berukuran 40 cm itu. Ia mengalami kejadian menyeramkan saat sampai di rumah. Ketika ia menewati ruang dapur di rumahnya, Sri Purnomo dikejutkan dengan melihat sosok manusia yang menyerupai Jeng Lot, serta memiliki bentuk yang sama persis seperti Jeng Lot yang ia temukan di pantai Watu-Watu. Ada fakta menarik mengenai Jeng Lot. Karena eksisnya Jeng Lot, hingga saat ini banyak orang yang tidak bisa membedakan antara Jeng Lot asli dan Jeng Lot yang palsu. Bahkan banyak sekali replika Jeng Lot yang dijual bebas begitu saja. Para pembeli Jeng Lot tentunya mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Lalu rata-rata orang yang membeli Jeng Lot memiliki tujuan untuk memperkaya dirinya. Ada salah satu pasar yang masih eksis menjual replika Jeng Lot, yaitu pasar Rawah Bening. Dari banyaknya replika yang beredar, pernah ada satu kejadian di mana seorang warga tertipu oleh pedagang Jeng Lot yang berada di pasar Rawah Bening itu. Ia memiliki kerugian hingga mencapai 17 juta rupiah. Wow, banyak ya. Dan parahnya lagi, Jeng Lot itu merupakan sebuah replika atau bisa dibilang hanya sebuah mainan saja. Sebenarnya Jeng Lot yang asli dan Jeng Lot yang palsu terdapat perbedaan yang mungkin tidak terlalu terlihat. Hanya beberapa orang yang mempunyai penglihatan khusus yang dapat melihat. Dan dikatakan bahwa Jeng Lot asli selalu mengeluarkan air dari bagian pusaran perutnya. Dan bahwa hal itu menandakan Jeng Lot bekerja sesuai dengan tugasnya. Lalu Jeng Lot yang asli memiliki bagian kulit yang lebih mengirupai kulit manusia pada umumnya. Sedangkan Jeng Lot palsu, bagian kulitnya terasa kasar seperti layaknya mainan. Konon jika Jeng Lot asli diberi darah atau minyak, Jeng Lot itu akan menghisapnya. Jeng Lot sendiri sampai saat ini masih eksis di kalangan pencinta supranatural. Bahkan ada yang membelinya bukan hanya untuk digunakan, untuk guna-guna. Tapi juga membelinya hanya untuk koleksi. Terlepas dari percaya atau tidak akan Jeng Lot, sudah ada beberapa kejadian karena Jeng Lot. Dan juga beberapa fakta tentang Jeng Lot. Dan semua itu tergantung kembali kepada kita. Bagaimana kita sebagai manusia memandangnya dan mengikapinya. Kira-kira selain Jeng Lot, ada benda misterius apa lagi ya? Yang memang mengundang banyak kontroversi di pandangan masyarakat. So, kita akan bahas di next episode hanya di Mata Indigo. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Terima kasih atas dukungan Anda.